Hi everyone, I hope you have a great day. This is Jan Miano Channel. Jadi kali ini saya akan melakukan vote untuk presiden ya. Ini dilakukan pada hari ini, hari Sabtu 13 April 2019 di Indonesian Cultural Center di Sikang. So let's go! Sebelum memilih, kalian harus datang ke Pemecapan Waslu untuk melengkapi data diri dan formulir sebagai seorang pemilih. Pendaftaran pemilu di luar negeri kali ini ada dua cara ya, yaitu dikirim lewat kantor pos atau lewat online. Di website www.pemilu.cicago2019 Di pemilu tahun 2019 kali ini kebetulan saya sedang berada di luar negeri ya, jadi saya lagi bekerja di luar negeri. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, yang akan menjadi sebuah hari yang sangat bersejarah dalam hidup saya. Selain presiden, kalian juga akan memilih anggota DPR ya, dari 12 partai yang telah ditentukan. Kenali juga visi dan misi dari calon presiden, jangan sampai salah pilih ya. Karena kalau sampai salah pilih, akan berakibat dalam hidup kamu selama 5 tahun ke depan. Setelah pemilih melengkapi berkas, kemudian akan diberi dua lembar kertas dari panitia, yaitu lembar untuk memilih presiden, kemudian lembar kedua untuk memilih anggota DPR dari 12 partai tersebut. Kemudian mencoblos di bilik suara. Meskipun kita mencoblos pada tanggal 13 April, tapi penghitungan suara tetap pada tanggal 17 April 2019. Ya, ini hari hari di mana kalian akan menentukan pilihan kalian, presiden mana yang kalian pilih sesuai dengan hati dan urani kalian. Jangan sampai golput ya, thanks for watching.